Balik lagi di cara membangun rumah hemat ala frugal living part 2 Hi guys, welcome back to our channel Kembali lagi bersama gue Samuel dan ini istri gue Claudia Kita suami istri kantoran dengan pengalaman kerja kurang lebih 10 tahun Gue di bidang HRD, kalau gue di bidang marketing Di channel ini kalian bakal nemuin banyak informasi seputar karir, keuangan, juga adulting dan topik-topik seru lainnya Yang akan kita upload dengan video baru tiap minggu Jadi kalau kalian belum subscribe, feel free untuk subscribe disini Supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan Oke guys, sebelum videonya lanjut Gue hari ini mau kenalin kalian sama temen gue, Anes Halo guys, bejana waktu Halo, saya Anes Oke Anes bejana waktu Ya Anes, ada kamera nih di meja Mau cerita gak sama netizen sehari-hari kegiatannya apa? Oke, jadi nama saya Anes Saya sudah 4 tahun terakhir jadi profesional fotografer Sebelumnya biasanya memotret untuk panggung-panggung musik, memotret untuk musisi Bisa langsung ya di tempat yang sama, rame-rame gitu ya Ya, jadi mungkin kalau ada yang cuman berdua, bertiga atau misalnya ada yang kalau misalnya sendirian kayaknya awkward apa gimana gitu ya Kalau bareng sama temen lebih seru bisa juga foto bareng gitu Oke, nah jadi buat temen-temen yang kepingin upgrade profiling in-nya, kepingin kelihatan lebih ciamik di CV juga bisa ya Jangan ragu-ragu lagi untuk kontak Anes Portfolio dan kontaknya Anes aku sudah taruh di description box di bawah Jadi langsung klik, langsung cek, langsung kepoin Nanti foto-foto kita hari ini juga kalian bisa lihat di youtube banner, di sosial media kita, tungguin aja pokoknya keren-keren kece-kece hasilnya Dan jangan lupa cek instagram dan portfolio-nya Anes di description box di bawah Nah, melanjutin series bangun rumah yang kita sudah post video pertamanya minggu lalu Kita masih mau lanjut cerita soal bangun rumah Buat kalian yang kelewatan video pertama nanti kita akan taruh di pojok kanan atas Kalian bisa klik atau juga di description box kita akan taruh list-list video lainnya di dalam series ini Supaya kalian bisa nonton sesuai dengan kebutuhan kalian Nah, by the way ini di depan rumah kita lagi ada yang bangun rumah Jadi kalau kalian denger, tok 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 background musiknya ya Ini copyright free kok background musiknya Oke, nah minggu lalu kan kita udah info soal dapet tanah dan proses risetnya kenapa kita mau tinggal di Bintaro Kali ini kita mau lanjutin cerita proses selanjutnya Yaitu soal proses menggambar rumahnya Jadi kita pakai jasa arsitek dan proses belanja material rumahnya Nah, perjalanannya masih panjang ya kalau jadi beberapa video lagi bisa jadi Nah, jadi setelah kita sudah deal tanah Udah dapet kan gambaran tanahnya, luasannya seberapa Nah, itu step berikutnya adalah kita cari arsitek gitu Jadi kita tidak mencoba menggambar sendiri karena kami berdua sadar betul kapasitas kami ini memang bukan arsitek gitu ya Gak ada pengalaman bangun rumah gitu Jadi memang sebaiknya diserahkan ke yang profesional Dan waktu itu kebetulan kita punya temen ya Jadi sama-sama seumuran kita juga Jadi masih muda banget ya waktu itu ya Masih sama-sama umur 20-an Dia arsitek dan memang bekerja di arsitek agensi gitu ya Jadi kita ngobrol nih sama temen kami ini gitu Kira-kira dia bersedia gak untuk menggambarkan rumah kami Tentunya saja dengan dibayar ya gitu Karena frugal atau hemat itu bukan berarti semuanya gratis gitu ya Karena kita juga harus mengapresiasi gitu pekerjaan orang lain temen kita ini Ya kita appreciate gitu ya pekerjaannya dia sebagai arsitek gambarin rumah kami Jadi kami juga bayar gitu ya ke temen kami itu Dari awal gambar rumahnya itu kami sudah sampaikan ke arsiteknya Bahwa kami mau rumahnya itu yang pasti hemat energi gitu Biar ya itu frugal living itu kan kita gimana caranya tekan cost gitu ya Jadi maunya hemat listrik gitu gimana caranya biar tetap adem tanpa harus pakai AC Tanpa harus pakai kipas angin gimana tetap terang gitu kalau siang hari gitu ya Seperti sekarang ini kita gak pakai lampu sama sekali Dan sering banget siang-siang juga kita gak pakai kipas angin sama sekali gitu ya Nah itu dari itu dari proses bangun rumahnya Gambar rumahnya itu sudah dimulai Kita juga sengaja minta rumahnya itu dibuat lowong gitu ya tinggi Pelafon rumahnya ya itu tadi biar adem itu Yang terakhir adalah soal luasan rumahnya Nah kan kami udah pernah sharing ya mungkin di video sebelum-sebelumnya bahwa kami tidak punya ART gitu ya Jadi kami dari awal juga udah komit Bangun rumah itu luasannya ya semampunya kami bersihkan gitu Jadi gak mau juga punya rumah yang terlalu luas Lalu di luar kemampuan kami untuk membersihkan sendiri gitu Jadi memang dari awal kami sudah bilang yaudah rumahnya gak usah terlalu besar Yang penting kami kuat untuk ngebersihin sendiri sapu pel bersih-bersih semua sendiri Oh iya yang penasaran mau kenalan sama arsitek kami Siapa tau disini juga ada yang lagi butuh ya Lagi cari-cari jasa arsitek Nanti kami akan share juga IG accountnya teman kami di description box Proses gambarnya ini juga gak sekali selesai Jadi proses gambarnya juga kita meeting beberapa kali sama teman kita ini Terus juga dari gambar awal ada beberapa yang kita terpaksa gak terusin Kita minta di take out karena gak sesuai dengan budget kita gitu Jadi misalkan ada gambar awal tuh ada gazebo sebenernya di luar halaman Itu kita akhirnya end up gak kita bangun gazebonya karena memang biayanya terbatas Terus juga ada desain-desain yang dari selera kita sama selera arsiteknya kita mesti sesuaikan lagi Misalkan untuk kamar tidur kami Kami prefer untuk walk-in closetnya lebih besar daripada kamar mandinya gitu Nah untuk itu kita juga lakukan penyesuaian lagi Jadi bener-bener kita bersyukur sih dapet teman kita ini Faza studio ini Karena memang ya sangat open untuk diskusi Beberapa kali kita meeting dan Ya udah harganya sesuai dengan yang disepakati di awal Jadi gak ada tuh oh ini udah gambar kesekian Harus charge berapa lagi gitu Nah buat teman-teman yang mau pilih jasa arsitek Perlu dipertimbangkan juga apakah ada cost-cost yang ditambah Kalau teman-teman melakukan revisi karena gak semua arsitek mau melakukan hal ini Nah kemudian dari situ kan kita bangun Nah ini ada proses cari kontraktor Ada proses bangunnya juga Cuman kayaknya buat kita Kita akan simpen ini ke video selanjutnya Karena prosesnya panjang dan ada challenges-challenges yang kita hadapi Yang kayaknya kalau diseritain gak cukup disini Jadi mendingan kita bikin satu video lagi Supaya kalian balik lagi juga minggu depan dan nonton lagi Nah jadi salah satu cara kita memilih kontraktor Adalah dengan kita lihat RAB yang mereka submit Jadi gambar dari arsitek biasanya kita akan kasih ke kontraktor Nanti kontraktornya akan get back ke kita Dengan yang namanya RAB Rencana Anggaran Bangunan Dari situ akan kelihatan kira-kira Spek yang mereka tawarkan seperti apa Kemudian harga yang mereka tawarkan seperti apa Dari situ kita bisa cross-check Antara satu kontraktor dengan yang lain Yang kira-kira kasih harga paling make sense siapa Nah on top of that ini tips hemat selanjutnya Adalah kalian sebenarnya bisa negosiasi lagi dengan kontraktor Item-item apa aja di RAB tersebut yang kalian mau beli sendiri Di luar dari jasa kontraktor Biasanya mereka open sih untuk negosiasi gitu Nah memang akhirnya jadi additional PR buat kita Untuk kita harus ke toko bangunin sendiri Untuk beli-beli material sendiri Tapi jangan khawatir Nah di video ini selanjutnya kita mau cerita soal proses belanja materialnya Gimana kita bisa menghemat lumayan dari kita belanja sendiri Dan gak dibeliin sama kontraktor Kami mau share tempat belanja bahan-bahan Dan item-item yang ada di rumah kami Jadi yang pertama dan yang paling banyak Dan paling sering kita bolak-balik adalah mitra 10 Jadi disini kita belanja small flooring Termasuk granit Lalu granit untuk indoor Granit untuk kamar mandi gitu ya Jadi karena bahannya beda ya di kamar mandi itu kan Harus yang cepat kering dan gak licin Lalu untuk granit outdoor Dan juga untuk keramik-keramik di service area di belakang Di belakang ya Jadi laundry, service area Dan juga untuk area kamar ART sebenernya Dan gudang Ya dan gudang itu sebenernya kami sudah prepare di awal Dan sudah belanjain disini Lalu di kamar utama juga kami pakai parket Untuk pesan yang lebih hangat Itu juga belanja disini Dan yang terakhir itu adalah belanja Aksesoris pintu gitu Karena pintu di rumah ini Semuanya kami bikin sendiri Jadi aksesorisnya seperti pegangannya Kunci-kunciannya Engsel-engselnya Itu ada door stoppernya juga Ya itu semuanya beli di mitra 10 Lalu kusen dan daun pintunya Kita beli di workshop Pintu workshop kayu yang di dekat rumah Jadi bener-bener waktu itu naik motor Kita coba kelilingin gitu Karena kita lihat memang ada beberapa workshop gitu ya Jadi kita coba Ngobrol-ngobrol lah ke beberapa tempat Sampai akhirnya dapat yang pas Maksudnya dari secara harga Secara kualitas kita ngelihatnya Cukup bagus gitu ya Dari daun-daun pintunya mereka buat Dan itu disannya sebenernya kita juga cari sendiri ya di internet ya Jadi tinggal kita kasih lihat dan mereka ikutin aja Kenapa pakai mitra 10 bukan karena kita Nge endorse atau di sponsor Lebih karena ada poin ya yang bisa dikumpulin ya Iya jadi waktu itu Ya ada poinnya juga yang bisa dikumpulin Terus waktu itu memang di awal Kita taunya ya cuman itu ya Maksudnya toko bahan bangunan yang feelnya supermarket gitu Yang gak terlalu pasar gitu Nah itu ya di mitra 10 itu gitu Dan jadi ya udah Kita lanjutin terus belanjanya di sana Enaknya juga pengirimannya bisa di schedule Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kecepatan membangun si tukang gitu Misalkan oh minggu ini boleh pak masuk granitnya Karena kita udah mulai pasang keramik gitu ya Baru dikirim gitu Minggu depan baru apa baru apa Oh iya dan satu lagi bayarnya bisa pakai kartu kredit Jadi kalau di toko bahan bangunan biasanya cash only Nah ini kan lumayan nih Pakai kartu kredit Bisa kumpulin poin lagi Di kartu kreditnya Nah selanjutnya untuk area kitchen Kita belanja di Pinangsia Pinangsia ini satu jalan Di deket Mangga 2 di kota Dimana satu deretan itu banyak ruko yang jualan Aksesoris kitchen semua Dengan harga yang ya relatif lebih murah ya dibandingin beli Beli online ataupun beli di department store Memang belanjanya agak kurang nyaman Jadi kita harus parkir terus jalan satu ruko ke yang lain Untuk pilih-pilih Tapi akhirnya kita settle beli kitchen sink Terus juga keran-keran untuk service area dan outdoor Jadi ini keran-keran yang ibaratnya Dipakai di belakang ya Bukan yang di dalam rumah gitu ya Untuk area service Itu juga belinya disana Selanjutnya untuk kompor dan hoodnya juga Kita pakai merek Ariston Nah kebetulan ini juga cara berhemat teman-teman Jadi coba jalan-jalan ke toko resminya Di mall gitu ya Terus tanya tentang barang display Siapa tau ada barang display yang lagi dijual Ya memang kondisinya biasanya Ada baret-baret halus Terus juga mungkin knopnya Ada yang perlu diganti dan segala macem Tapi harganya bisa miring jauh Dibandingkan harga yang masih segel Nah kita kebetulan pilih yang barang display Ada satu knop yang kurang bagus Kurang kencang waktu itu Dan kita minta di replace Ini free of charge dari Ariston nya Teman-teman bisa coba nih Trik yang sama dengan kita Siapa tau juga bisa berhemat disini Next untuk toilet dan kamar mandi Nah ini juga kan aksesorisnya banyak ya Perintilannya Nah ini kita banyak belanja di second hand market gitu Jadi bisa coba cari-cari Banyak sih di online ya E-commerce gitu Yang ada Yang menjual barang-barang prelove Nah itu boleh dicoba Dicari aja di google-google sendiri Nah itu yang kita beli Barang prelove Itu water heater Kebetulan kita dapet water heater Merek Ariston juga Lalu bathtub Merek Grohe Dan beberapa closet dan toilet ya Semuanya merek Toto Nah ini semuanya Jadi ada satu rumah di Kemang Yang ternyata lagi bongkaran Dan itu mereka bener-bener jual murah banget ya Dan itu akhirnya kita Ya udah kita lihat Kondisinya bener-bener masih bagus banget Seperti baru Jadi akhirnya juga kita Borong semuanya dari sana Tapi gak semuanya bekas ya Gak semuanya bekas Nah ada juga yang baru Lalu kalau yang baru Kita beli di IKEA Beberapa wastafel kamar mandi Semua wastafel kamar mandi ya Semua wastafel di kamar mandi Itu kita belinya di IKEA Itu juga banyak banget modelnya Karena kalau misalkan kamar mandi kalian kecil Toilet kalian kecil Seperti toilet tamu kami Kan kecil ya Nah itu ada wastafel Mereka jual wastafel Wastafel yang kecil gitu Jadi gak muat gitu ya Masuk di kamar mandi yang kecil Jadi bukan karena kita So-so mau edgy atau Lain sendiri ya Beli wastafel di IKEA Karena memang waktu itu Modelnya lebih oke Dan Pas Ada deal juga ya Kalau gak salah dari IKEA Ya pastinya kita carinya yang diskon lah ya Lalu untuk shower-shower Kita jadi disini ada dua kamar mandi Satu kamar mandi utama Satu kamar mandi tamu Nah itu Semuanya shower-shower Pakai merek Grohe Dan Kohler gitu ya Termasuk Faucet di Kitchen Itu juga Kita ambil dari merek Kohler gitu ya Kenapa dua merek ini Karena Ya terus terang Kamu berdua suka sama desainnya Dan gimana caranya caranya yang murah Itu kita Belanja di Amazon Online gitu Jadi kita beli langsung dari Amerika Lalu waktu itu kita kirim ke rumah Rumah saudaraku Yang di Singapura Untuk diterimain Lalu pas dia balik ke Indo Dia bawain sekalian Jadi emang Agak panjang ya jernihnya Demi mendapatkan Shower dan faucet impian Grohe dan Kohler ini Tapi kuncinya sih Plan ahead guys Jadi Cloud udah dari lama banget Ngincer Faucet dan shower head ini Dan emang dari awal udah tau bahwa Kita maunya pakai yang ini Jadi bahkan sebelum rumahnya mulai dibangun Kita udah mulai beli-beliin barangnya gitu Jadi actually ada Waktu tunggu yang cukup panjang Dan waktu untuk planning Nah mungkin kuncinya disini adalah Kalian juga sebaiknya Dari rumahnya belum ada pun Udah mulai coba bermimpi Planning Kira-kira mau pakai brand yang mana Tipenya kayak gimana Itu mulai dicatat-catatin aja Oke Selanjutnya untuk elektronik Jadi Essentialsnya ya Seperti AC Kulkas Mesin cuci Microwave Sorry microwave Kita dikasih orang Hadia wedding Hadia wedding Dispenser Sorry Jadi ulang lagi AC Kulkas Dispenser Mesin cuci Itu kita beli sekaligus Di satu tempat Di Electronic City Waktu itu belinya di Gandaria City Kenapa Jadi satu Karena Ada promo Ngisi rumah Ada diskon Ngisi rumah Namanya guys Jadi waktu itu mereka lagi ada pameran Di Atrium Gandaria City Ngobrol-ngobrol sama salesnya Ada promo lah yang Yang kita bisa dapetin Kalau kita sekalian belanja Di satu tempat Jadi ya udah sekalian kita beresin disitu Dan enaknya juga Kebetulan waktu itu kita Lagi-lagi belinya Sebelum rumahnya jadi nih Jadi akhirnya kita minta tolong Sama Electronic City Untuk titip dulu Di gudang mereka Nah itu diizinkan Nah temen-temen Dan coba tanya ya Karena ini case by case basis Dan kita juga Nego Sama Electronic City Tapi untuk kita waktu itu Akhirnya Deliverinya Bisa tuh bertahap gitu Setelah rumahnya jadi Baru barang-barang elektroniknya diantar Oke jadi di rumah ini Kita ada dua jenis hordeng Yang kain Yang bisa dibuka kanan kiri itu Nah itu Kita bikin di Tukang hordeng Di Cipadu gitu ya Jadi kebetulan Mama Mertu punya langganan Jadi kita kontek Dan tukangnya bisa dateng Langsung ukur Langsung bawa Contoh-contoh material gitu Ya udah Semuanya langsung bikin Di Dia sih gitu Jadi ini juga Jatuhnya lebih murah ya Karena Ya itu Belinya dari Pasar gitu sebenernya Terus yang kedua Kita ada Roller Blind Itu untuk Yang jendela tinggi Kenapa kita gak pakai kain Karena Ya ini kayaknya Bakalan susah gitu ya Perawatannya Karena jendela tinggi banget Ini ada mungkin kurang lebih 6 meter Jadi kita pakai Roller Blind Nah ini Aku dapat vendornya Juga kebetulan Dari vendor kantor Sebenernya Aku lihat dia kerjanya bagus Terus pas pitching juga Dia kasih harganya bagus Jadi aku Kenalan sama Yang punya Terus aku tanya Dia mau gak untuk bantu Isi Roller Brand di rumahku Dan Ya Dan dia mau Tambahan untuk hordeng Tiang hordengnya Kita beli di IKEA Oh iya Karena kita lihat Ya pilihan dari Cipadu terbatas Biasanya emas-emas gitu ya Modelnya Agak dangdut gitu Jadi kita nyerinya yang lebih minimalis lah Ketemunya di IKEA Gitu Dan ini juga diperbolehkan Jadi kalian beli Apa Mentahnya Nanti dipasangin sama tukang hordengnya Sekalian Mereka yang ngebor Mereka yang setelin di jendela masing-masing Gitu Oke jadi di part 2 ini Kita udah discuss Soal Gambar rumah Dan tips belanja materialnya Jadi kalau kita bisa simpulin Untuk bagian ini Kita ada beberapa poin Yang pertama Untuk teman-teman Yang mau bangun rumah Sebaiknya dari awal Sudah tahu konsepnya Mau rumah seperti apa Apakah rumahnya Gaya Viktorian Apakah rumahnya minimalis Apakah rumahnya Gaya industrial Sebaiknya dari awal Sudah jelas gitu Jangan nanti tiba-tiba Tengah jalan berubah pikiran Otomatis pasti ada cost lagi ya Kalau gambarnya berubah Atau kalau Material yang sudah dibeli Ternyata gak bisa dipakai Otomatis pasti Ada cost yang berubah Jadi sebaiknya sih Dari awal Diomongin mateng-mateng Sebelum mulai gambar Seperti apa Konsep rumah yang diinginkan Kebetulan untuk kami Jadinya modern Minimalis ya Karena kami Merasa Lebih banyak Cahaya masuk Lebih bisa dibersihkan sendiri Seperti yang tadi Claudia share di awal Yang kedua Yang kedua adalah rajin-rajin browsing Jadi kan tadi kita udah tahu ya Udah punya gambaran Mau rumah kayak gimana Nah itu gambarnya itu Ya udah Kita simpen Simpen Walaupun misalkan belum ada budgetnya Kita simpen Kita doain gitu ya Sambil ya udah rajin-rajin browsing Di Amazon mungkin Atau di e-commerce gitu ya Jadi kan kita kira-kira udah kebayang ya Kebutuhannya misalkan ya Nah itu tadi Facet-facetnya Mau seperti apa Lantainya mau seperti apa Nah itu Mulai ditanda-tandain dulu aja tuh Biasanya kan Bisa di like Di wishlist gitu ya Nah itu kadang-kadang Kalo mereka ada diskon Kita bisa Langsung terinfo gitu kan Dan kalo memungkinkan ya Dan ada budgetnya Mulai ditabung sedikit-sedikit aja gitu Maksudnya dicicil ya Belinya gitu Kalo misalkan pas ada Diskon Pas ada good deal Kalo memang kita udah yakin Mau memakai item tersebut Ya udah dibeli aja Dicicil aja gitu Mungkin ketiga yang masih ada hubungannya Sama raja-rajin browsing tadi Yaitu kita harus planning jauh-jauh hari Jadi gak usah geragas beli rumah gitu ya Jangan kemakan iklan Jangan kemakan kata orang Gak usah FOMO Liat temen-temen udah punya rumah Kalian jadi buru-buru Pengen punya rumah Jangan Kalo memang saat ini fokusnya Baru bisa untuk nikah dulu Ya gak apa-apa Kayak kita ya Kita lakukan dulu Menikah Di 2014 Baru 2017 Kita beli rumah Jadi kalian gak capek Kalian gak apa Harus mikirin 2 hal Di saat yang bersamaan Nah planning jauh-jauh hari ini Juga memungkinkan kita Untuk selalu cari best deal gitu Dan kita memikirkan semuanya Dengan kepala dingin Bener-bener gak sih Kita butuh ini Atau kita hanya Sekedar FOMO aja Habis lihat pameran Atau habis Baca apa gitu Jadi terinspirasi Terus jadi ngebet ke pengen gitu Nah dengan kita punya waktu Kita jadi bisa saling ngobrol Saling kalibrasi Bener gak sih Ini hal yang kita mau Atau cuma keinginan sesaat aja Gitu Jadi punya waktu lebih banyak juga Sebenernya untuk nabung juga Betul Untuk mengatur cash flow juga Gitu Jadi Secara keuangan Lebih gak berdarah-darah gitu kali ya Walaupun sebenernya ya Maksudnya kita juga bangun rumah bener-bener ya Ya itu kemarin kan kita nikah Bener-bener abis Nikah abis gitu kan Nol gitu Bangun rumah juga sama Abis bangun rumah bener-bener ya abis gitu kan Tapi Seenggaknya kita ada punya waktu 3 tahun yang kurang lebih ya Untuk ngabung Mempersiapkan mental dan sebagainya gitu Dari nikah sampai mulai bangun rumah itu Tips selanjutnya Pastikan semuanya sesuai dengan budget kalian Jadi ini juga harus transparan Antara suami istri Atau ya kalau kalian bangun untuk diri sendiri Pastikan kalian punya budget yang kalian keep track gitu Jadi jangan malu-malu bermain dengan Excel atau Google Sheet Dimasukin semua angka-angkanya disitu Dan pastikan apa yang kalian belanjain sesuai dengan kemampuan Kalau misalkan mampunya Toto Ya belinya Toto Kalau misalkan mampunya Grohe atau Kohler Ya silahkan beli Grohe atau Kohler Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing Poin terakhir yang masih ada hubungannya dengan budgeting adalah Jangan malu-malu untuk belanja pre-love Atau belanja barang second Seperti yang kami lakukan Dengan kami membuka opsi untuk beli barang second Kami jadi bisa dapetin barang-barang yang mereknya Secara merek dan kualitas lebih tinggi Tapi dengan harga yang miring ya Yang harga yang murah gitu Pinter-pinter juga belanja pre-love Karena kalian harus juga lihat kualitasnya Bener-bener masih bagus nggak barangnya Terus juga biasanya barang pre-love kan Kalian harus mikirin gimana cara bawa barangnya Dari rumah orang tersebut ke rumah kalian Nah itu juga ditimbang-timbang gitu Costnya seperti apa Ya itu tadi sharing-sharing kami hari ini Semoga bermanfaat ya Buat teman-teman yang lagi masih bermimpi Atau masih bercita-cita Atau mungkin sudah mulai siap-siap gitu ya Untuk bangun rumah sendiri Ataupun renov Ataupun mengisi rumah Semoga bermanfaat Nah mungkin kalau ada teman-teman lain Yang punya tips-tips Furgal Untuk mengisi rumah Untuk bangun rumah Boleh banget sharing di description box ya Eh kok di description box Sharing di comment box di bawah ini Dan kalau pertanyaan kalian agak panjang Boleh juga kirim email ke kita disini Nanti kita akan baca Dan siapa tahu bisa jadi topik buat video selanjutnya Oke Stay safe, stay healthy Thank you udah nonton Senang banget Kalau mau ngingetin lagi Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Supaya kita bisa ketemu lagi Di seri selanjutnya video Bangun rumah minggu depan Bye bye